Hai guys, jumpa lagi dengan saya dan di video kali ini saya akan memberikan setup gaming pada Poco X6 5G ataupun Redmi Note 13 Pro 5G untuk device-nya yang sudah dioprek ataupun yang sudah diroot jadi tentu saja di video kali ini device kalian itu wajib banget untuk diroot guys ya jadi buat kalian yang device-nya gak diroot ya pastinya kalian tidak bisa mengikuti setup gaming pada video kali ini jadi langsung saja disini kita masuk ke setup gamingnya yang pertama-tama disini yang perlu kalian perhatikan adalah custom ROM yang kalian gunakan ataupun ROM yang kalian gunakan disini saya menggunakan HyperOS yang sudah dimodifikasi oleh Xiaomi EU jadi untuk ROM sebenarnya ini bersifat opsional tapi perlu kalian ingat untuk ROM itu tentunya sangat berpengaruh kepada performa jadi kalau misalnya kalian pakai setup gaming di video kali ini dengan ROM yang berbeda yang saya pakai saat ini itu biasa saja hasilnya berbeda ataupun skor hasilnya pun itu bisa berbeda karena setiap ROM itu performanya berbeda-beda tapi tenang saja dikarenakan setup gaming di video kali ini bisa membantu ataupun ngeboost performa ROM yang kalian pakai saat ini ya jadi langsung saja disini kalian siapin dulu bahan-bahan yang sudah saya siapkan di deskripsi ada 3 file yang perlu kalian gunakan nah disini ada GPU driver, unlock fps, lalu ada thermal mode ataupun unthermal engine jadi langsung saja kalian masuk ke aplikasi root yang kalian pakai nah contohnya disini saya menggunakan kernel SU nah buat teman-teman yang menggunakan magisk ataupun apache itu bisa menyesuaikan karena sama saja kok guys nah disini pertama-tama kita install dulu modulnya saya mulai dari driver GPU dulu kalau misalnya kalian ingin mulai dari thermal atau unlock fps bebas guys yang intinya disini kalian pasang 3-3 modulnya oke disini untuk modul driver GPU nya sudah selesai nah sekarang kita back dulu jangan ribut dulu ya nah disini kita tambah lagi ataupun install lagi unlock PUBG plus ML nah sebenarnya modul ini bukan cuma ML doang sama PUBG melainkan beberapa game juga ya guys dan selanjutnya disini unthermal engine lagi kita tunggu lumayan cepat oke nah disini tiga-tiganya sudah selesai ke install langsung saja kita reboot ataupun restart device nya guys dan setelah kita sudah restart ataupun reboot disini kita cek dulu ya apakah modul tadi itu sudah terpasang dengan baik atau tidak nah cara mengetahuinya itu ya kalian lihat aja tiga-tiganya guys kalau misalnya gak muncul modulnya berarti itu gak terinstall dengan baik oke selanjutnya disini saya akan tes performa dan juga tes gaming dan untuk tes performa saya akan bandingkan sebelum setup gaming dan sesudah setup gaming oke disini saya sudah tes ya sebelum dan sesudah menggunakan setup gaming dan disini pertama ada Antutu Benchmark versi 10.2.9 dengan hasil skor yang dimana sebelum saya memasang setup gaming itu skornya berada di angka 560.000an dan setelah memasang setup gaming tentunya hasil skornya naik ya menjadi 600an dan ini bukan hasil skor yang tertinggi yang ada di Poco X6 5G ataupun Redmi Note 13 Pro 5G tapi setidaknya kalau kita bandingin sebelum dan sesudah itu performanya lumayan naik guys dan selanjutnya ada 3DMark ya dengan pengujian Wheel Life dengan hasil skor sebelum itu angkanya 3019 sedangkan setelah memasang setup gaming itu skornya lumayan naik juga 200an menjadi 3241 lalu ada Geekbench 6 dengan pengujian CPU Benchmark nah ini sebelum memasang setup gaming itu hasil single core nya di angka 1010 dan untuk multi core nya berada di angka 2705 lalu saya memasang setup gaming itu hasil skornya di single core yang gak jauh beda sih naik 9 doang menjadi 1019 lalu untuk multi core nya lumayan naik menjadi 2891 mantap guys dan yang terakhir ada CPU throttling dengan settingan 100 straight di keduanya saya sudah uji sama-sama 15 menit alhasil di keduanya sih sama-sama 90% untuk CPU throttling nya cuma kalau kita lihat dari angka gips nya tentunya berbeda guys ya lumayan meningkat kalian bisa sendiri lihat ya di antara sebelum dan sesudahnya guys ini mantap banget coy selanjutnya disini saya akan tes gaming sayangnya disini saya gak perlihatin untuk gameplay nya melainkan cuma record fps dan disini gak ada perbandingan sebelum dan sesudah disini hanya sesudah setup gaming dan saya ngetes 4 game ini aja dan untuk game pertama disini ada game Genshin Impact dengan settingan grafik rata kanan ataupun high s60 fps ya saya tahu ini sangat maksa tapi saya coba alhasil disini saya ngetes selama 30 menit alhasil untuk fps terstabil itu cuma di 33 fps ya disini suhunya juga gak ngotak udah sangat panas fps di 48 derajat celcius saran saya kalau kalian ingin enak main di 40-an hingga 50 fps ya kalian setting low tapi fps nya di 60 saya jamin itu bisa naik 40-50 fps guys dan selanjutnya ada game pubg mobile dengan settingan grafik smooth 120 fps dan tentunya ini terunlock karena modul tadi ya yang di setup gaming dan disini saya sudah bermain di map livic selama ya satu match lah ya dengan fps rata-rata di 81 fps dengan suhu 45 derajat celcius ya ini masih sangat berat untuk 90 fps keatas cuma kalau lagi sepi itu bisa stabil kok di seratusan fps ini mantap sih dan selanjutnya ada honor of king dengan settingan grafik rata kanan ataupun ultra 120 fps nah ini lagi-lagi fps nya ke unlock dari modul tadi ya sama dengan pubg dan disini saya push rank selama satu match alhasil untuk fps terstabil berada di angka 110 fps dengan suhu yang lumayan hangat di 44 derajat celcius dan ini sangat-sangat stabil guys mantap ya dan yang terakhir ada mobile legend dengan settingan grafik ultra 120 fps nah ini 120 fps nya lagi-lagi ke unlock karena modulnya guys jadi langsung saja disini untuk match yang sama ini tentunya push rank dengan satu match fps rata-rata di 109 fps dengan suhu yang lumayan dan adem di 42 derajat celcius nah itulah tadi setup gaming untuk device Poco X6 5G dan juga Redmi Note 13 Pro 5G ataupun device Garnet bagaimana menurut kalian silahkan tuliskan pendapat kalian di kolom komentar oh ya buat kalian yang nonton video ini beberapa bulan kemudian dan sudah ada custom room yang berbasis CLO ataupun AOS PA di device Garnet ini saya sarankan kalian menggunakan custom room tersebut untuk setup gaming ataupun bermain game dan sangat disayangkan pas video ini dibuat itu belum ada custom room yang berbasis yang saya sebut tadi CLO dan AOS PA yang ada cuma yang berbasis LAN XOS ataupun AOS PA yang dimana menurut saya untuk segi performanya belum begitu stabil ya menurut saya guys kalau misalnya beberapa bulan kemudian udah ada stabil di bagian performa nanti saya akan review di channel ini dan nyap saya rasa cukup video sampai sini ya jangan lupa tinggalkan like comment dan subscribe biar saya makin semangat membuat konten mengenai device Garnet yang satu ini saya akhiri videonya see you guys Sampai jumpa di video selanjutnya